Jenazah Hizkia Jori Sorwinsong, salah satu korban kecelakaan pesawat layan RJT 610, disemayamkan di rumah duka PGI Cikini, Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Sana keluarga almarhum hadir untuk mengantar kepergian pria berusia 23 tahun tersebut. Di mata keluarga, Hizkia adalah sosok yang periang dan selalu menghibur keluarganya yang dalam kesusahan. Sebelum kecelakaan, Hizkia rencananya akan melaksanakan tugas kerja kuliahnya. Hizkia kuliah di Fakultas Imun Sosial dan Politik UI. Setelah disemayamkan selama dua hari, rencananya jenazah akan dimakamkan di Menteng, Pulau. Suasana harus selimuti rumah duka relawan Basarnas Yahrul Anto di Jalan Bendul, Merisi Utara 8, Surabaya. Jenazah disemayamkan satu pagi dan dimakamkan di TPU Bendul, Merisi setelah salat zuhur. Syahrul adalah penyelam berlisensi yang sudah sepuluh tahun menggeluti hobi sebagai penyelam. Ia bergabung dalam tim sar pencarian korban pesawat Lion Air PK LQP 31 Oktober lalu. Di mata sang istri, Syahrul merupakan sosok kepala keluarga yang memiliki jiwa kemanusiaan tinggi. Berulang kali, Syahrul menjadi relawan dalam misi kemanusiaan. Di antaranya, menjadi relawan pencarian korban jatuhnya pesawat Air Asia 2014 lalu, serta relawan misi kemanusiaan di Palu, Pasca, Gempan, dan Tsunami yang melanda Sulawesi Tengah. Kalau saya resmi, ya enggak, ya ngasih tahu saya, ya temannya yang sama-sama relawan diver. Informasinya seperti apa, Bu? Diinformasikan, dia juga tidak terlalu menjelaskan dan saya memang tidak tanya detail. Jangan ada masalah di bawah karena arus berderas, karena gelap, begitu-begitulah. Ada selentingan karena alatnya. Arusnya kan memang samisnya punya alat pribadi, tapi kemarin itu memang enggak bawa dia, enggak bawa terdiri dari Makassar. Karena kami kan waktu itu di Jogja, sementara kan semua peralatan di Makassar. Jadi memang enggak bawa. Mungkin ya seadanya alatnya. Syahrul diduga meninggal karena dikompresi. Saat proses pencarian korban, jatuhnya pesawat Lion Air PKLQP di perairan Karawang, Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.